Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kelas 2 Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa tambah semangat Allahuakbar Wah alhamdulillah tidak terasa ya Kita hari ini sudah memasuki tema 3 Wah pembelajaran online nya berarti sudah cukup berjalan panjang Nah hari ini teman-teman akan Miss Inna ajak Untuk mempelajari cara membaca denah Tapi sebelum belajar kita main tebak-tebakan dulu yuk Dengarkan ya Ikan-ikan apa yang bisa terbang? Tapi bukan ikan terbang Apa ya? Yang kedua Hewan apa yang hidup sangat sederhana? Dan yang terakhir Hewan apa yang tidak pernah salah? Nah silahkan teman-teman tebak 3 tebakan tersebut ya Nanti akan Miss Inna share jawabannya Baik sebelum kita belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Hands on pray And bend my hand A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi jidani ya ilman Wa razuqani fahma Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah Baik mari kita mulai belajarnya Sebelum ke materi Miss Inna mau tanya dulu nih Teman-teman disini pernah tidak tersesat Saat akan pergi ke suatu tempat Nah tiba-tiba kebingungan Saat mau memilih jalan Apakah harus ke kanan Atau ke kiri Ada yang pernah? Nah biasanya Dengan bantuan denah Kita bisa menentukan jalan yang benar Dan bisa sampai ke tempat tujuan Tapi sebelumnya Teman-teman sudah tahukah Apa itu denah? Denah adalah gambar Yang menunjukkan letak suatu tempat Tujuannya agar tempat tersebut Mudah untuk ditemukan Oke sekarang Miss Inna akan Ajak teman-teman untuk melihat Denah rumah Siti Nah kita lihat ya Ini dia Rara ingin mengetahui Dimana rumah Siti Nah jika ditanya dimana Maka jawabnya adalah Nama jalannya Berarti rumah Siti Berada di jalan Kihajar Dewantara Lalu Rara juga ingin tahu Di samping kanan rumah Siti Adalah Nah untuk mengetahui Nah untuk mengetahui Tempat yang ada di kanan dan kiri kita Maka kita harus memposisikan diri kita Menghadap ke jalan Nah contohnya seperti ini Saat ditanya di sebelah kanan rumah Siti Berarti Siti menghadap ke jalan Nah seperti ini Ingat ya Sebelah kanan berarti sama dengan tangan kanan kita Untuk makan Seperti ini Berarti di sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi Kemudian Rara juga ingin mengetahui Di sebelah kiri rumah Bayu adalah Oke pertama kita lihat dulu rumah Bayu Nah posisikan Diri kita menghadap jalan Seperti ini Maka di sebelah kiri rumah Bayu adalah Posyandu Ya betul Nah kemudian Rara juga bertanya Di depan rumah Rama adalah Nah ini dia rumah Rama Dan yang berhadapan dengan rumah Rama adalah Pos Kamli Jadi yang ada di depan rumah Rama adalah Pos Kamli Oke Dan terakhir Rara ingin mengetahui Apakah yang ada di antara Musola dan Pos Kamli Yuk bantu Rara Pertama kita temukan Musolanya Dan juga Pos Kamlinya Nah setelah itu Kita lihat apakah yang ada di tengah-tengah keduanya Ya betul sekali Yaitu toko Jadi di antara Pos Kamling dan Musola adalah Toko Nah sekarang apakah teman-teman siap Untuk mengenal letak rumah Siti Simak berikut ini adalah Sebuah denah dan cerita tentang Siti Siti tinggal di jalan Siti tinggal di jalan Kihajar Dewantara nomor 25 Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu Di depan rumah Siti ada Musola Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah Siti berangkat ke sekolah di antar ayah Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum Ongkos angkutan umum dari rumah ke sekolah seribu rupiah Nah kita jawab latihan soal ini yuk Yang pertama Rumah yang terletak di ujung kanan adalah Ya posisikan diri kita menghadap jalan ya Berarti kanannya ada di sana Dan kiri ada di sini Nah kita lihat Ternyata di sebelah kanan ujung adalah rumah Adi Tarik garis Lalu yang kedua Di depan rumah Siti terdapat Nah ini sih gampang ya Tinggal lihat apa yang berhadapan dengan rumah Siti Ya Musola Tarik garis Lalu yang ketiga yaitu Rumah yang terletak di ujung kiri adalah Ya teman-teman posisikan Menghadap jalan dari rumah Siti Lalu lihat di sebelah kiri yaitu ada Rumah Ayu Ya betul sekali Tarik garis Kemudian terakhir Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah Ya rumah Siti Betul sekali Karena ada di tengah-tengah Oke waktunya tantangan Nah silahkan teman-teman Nah silahkan teman-teman ayo bacalah sekali lagi Tekst tentang tempat tinggal Siti Lalu jawablah pertanyaan di bawah ini Nomor 1 sampai dengan nomor 4 Nah jika sudah selesai silahkan didokumentasikan dengan foto Lalu dikirim ke Google Classroom Baiklah cukup sekian pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman menemukan lokasi tempat dan tidak tersesat Oke dan yang mau jawab tebak-tebakan tadi di awal Boleh tulis di kolom komentar Youtube Miss Lina ya Stay hamdallah together Alhamdulillahirubalamin Istighfar tiga kali Astagfirullahaladzim 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 Dan doa ke faratul majlis Subhanakallahumma Wabihamdika ashadu an la ilaha illa amta Astagfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!